Al-Fatihah 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 Mari kita sapa beliau terlebih dahulu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Sehat walafiat Mudah-mudahan Antum dan juga Para pemirsa dan para pendengar Dimana saja berada dalam keadaan Terima kasih Ustaz setelah membersamai kita Di studio pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dari Antum dan Allah memberikan Keberkahannya pada majlis kita pada kesempatan kali ini Allahumma amin Masya Allah Dan bagi para pemirsa Fatwa TV Dan para pendengar dimanapun Anda berada Sebelum kita menginjak pada sesi selanjutnya Marilah kita dengarkan Nasihat pembuka dari guru kita Ustaz Dr. Muhammadur Ihsan M.A. Hafizhullah Kepada beliau kami perserakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'an Ikhwatal iman Kamuslimin dan muslimat Para pemirsa Dan juga para pendengar Rahimakumullah Tidak terasa Ya Perjalanan waktu Semakin Mendekatkan kita kepada Bulan yang kita rindukan Iaitu bulan Ramadhan Pada saat ini Kita telah sampai kepada Hampir memasuki Pertengahan bulan Syakban Kalau tidak salah Hari ini adalah Sepuluh Syakban Artinya Ramadhan Pasti Akan datang Tapi yang tidak bisa dipastikan Apakah kita yang berada di saat ini Bisa Bertemu dengan Ramadhan Ini yang tidak bisa Dipastikan Yang hanya bisa kita lakukan adalah harapan Kita berharap Dan berusaha Mempersiapkan diri Baik secara Ilmiah Dari sisi ilmu Atau dari sisi Jiwa Dan juga dari sisi Fisik kita Ilmu Kemudian secara persiapan Rohani kita Dan persiapan Jasmani kita Tentunya Senantiasa Disertai dengan Doa Berharap Semoga Allah Azza wa Jalla Memuliakan kita Bisa bersuara dengan Ramadhan Maka Di bulan Syakban ini Hendaknya kita Bersungguh-sungguh Mempersiapkan diri Persiapan yang paling utama adalah Membersihkan hati kita Dengan Bertaubat Memperbanyak istighfar Karena sesungguhnya Bila hati suci Jiwa bersih Maka Seseorang Akan Bersemangat Dalam melakukan Ketaatan Selanjutnya Tentunya kita Mempersiapkan Dari sisi ilmu Kita membaca Mendengar Mempelajari Bagaimana Rasul kita yang mulia Alayhi salatu wassalam Hidup di bulan Ramadhan Begitu juga Para sahabatnya Karena Mereka lah Yang menjadi Atau rasul yang menjadi Panutan kita Dan para sahabat Yang menjadi Suri tauladan kita juga Setelah Rasul Sallallahu alaihi wassalam Kemudian Jaga kesehatan Memohon kepada Allah Ya Setiap saat Setiap waktu Allah Memohon keselamatan Afiyah Ya Untuk dunia dan akhirah Dan diantara hal yang Harus Kita Biasakan Untuk melatih diri kita Adalah Untuk Banyak berpuasa Sebagaimana Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Begitu juga Memperbanyak Kiruatul Quran Dahulu Sebagian ulama salat Pernah mengatakan Syabhan Syarul Quran Bulan Syabhan Bulan Orang-orang yang Membaca Al-Quran Jadi kita persiapkan Diri kita sekarang Karena Bila Kita memiliki Persiapan yang matang Ya InsyaAllah Ramadhan Sungguh sangat Bermakna Terasa lezat Beribadah Kena jiwa kita Lahir batin kita Siap untuk Memasuki bulan yang Penuh keberkan tersebut Semoga Allah Azza wa Jal Memberikan Taufiknya Kemudahan dan Pertolongannya Kepada kita semua Sehingga Selalu Diberi kemudahan Taufik Dalam menjalani hidup ini Sampai nanti kita Dimuliakan Bersuah dengan Bulan yang mulia Yaitu Ramadhan Tahun 1445 Hijriya ini Allahumma amin Demikian Mudah-mudahan Menjadi renungan kita semua Masha'am Jazakumullahu khair Ramadhan Atas Untai nasihat Pembukanya Semoga Kita Dan seluruh Para pendengar Dan pemirsa Dapat berjumpa Dengan bulan mulia Bulan Ramadhan Allahumma amin Para pemirsa Dan para pendengar Fatwa TV Yang semoga dirahmati Allah Tidak lupa kami Menyapa Para pemirsa Atau para pendengar Yang Mendengarkan dari Radio Yang merilai Merilai acara ini Pada kesempatan kali ini Dari Pendengar Radio Binbas Yogyakarta Pendengar Radio Sahabat Tegal Radio MDFM Probolinggo Radio Hang FM Batam Radio Amuba Pangkal Pinang Radio Sago FM Sumatera Barat Radio Goma FM Bontang Radio Tuah FM Rio Dan yang terakhir Para pendengar Yang Mendengarkan dari Radio Mas FM Seragen Baik Bagi para pemirsa Dan para pendengar Fatwa TV Dimanampun Anda Berada Kami membuka Kesempatan bagi Siapapun Anda Dalam satu jam ke depan Di nomor layanan kami Untuk dapat Berinteraksi secara langsung Kepada Ustadz Melalui Layanan Layanan Live Interactive ini Di nomor layanan kami Di 0331 544 087 Kami ulangi Bagi siapapun Anda Yang ingin Memanfaatkan Kesempatan kali ini Anda bisa Menelpon di Nomor layanan kami Di 0331 544 6087 Dan Anda Juga dapat Mengakses Atau Berinteraksi Secara langsung Dengan Ustadz Melalui Whatsapp Call kami Di nomor layanan kami Di 0821 7000 6087 Kami ulangi Bagi siapapun Anda Yang ingin bertanya Secara langsung Kepada Ustadz Anda dapat Bertanya secara langsung Melalui Whatsapp Call kami Di 0821 7000 6087 Baik Bagi para pemirsa Dan para pendengar Fatwa TV Kami menghancurkan Anda Untuk dapat Menyimpan Nomor Whatsapp Call kami Tadi Baik Ustadz kami izin untuk Membacakan pertanyaan Yang telah masuk Di meja redaksi kami Ustadz Baik Pertanyaan pertama Datang dari Kabupaten Purwakarta Jawa Barat Dari Saudari Meila Ratna Triani Pertanyaannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Afan Ustadz Izin bertanya Anak akhwat Yang Allah Takdirkan Dalam tubuh Anda Terdeteksi Ada jin Nasab Atau Saka Dari Leluhur Anda Anda Sudah Ikhtiar Dengan Membaca Zikir Pagi Dan Petang Belajar Ilmu Syari Menghadiri Majlis Ilmu Sampai Anda Berusaha Untuk Dirukiyah Syari Kepada Perukiyah Supaya Bisa Mengeluarkan Jin Nasab Ini Dalam Tubuh Anda Karena Sudah Puluhan Tahun Menzolimi Tubuh Anda Dengan Buhul Jiwa Apakah Jin Nasab Ini Bisa Menjadi Muslim Ustadz Barak Allah Fikum Terima kasih Kepada Saudari Milia Ratna Triani Di Jawa Barat Semoga Allah Zawajal Melindungi Saudari Yang bertanya Dari Kejahatan Berbagai Kejahatan Jin Dan Manusia Dan Selalu Memberikan Pertolongan Dan Kemudahan Dan Bersabar Dalam Menghadapi Apa yang Menjadi Ujian Sesuai Dengan Kondisi Yang Dihutarakan Tadi Nah Ini Satu Hal Yang Perlu Menjadi Perhatian Kita Jangan Sampai Hal Ini Terulang Atau Ada Di Antara Kita Yang Melakukan Bapada Anaknya Atau Cucunya Ya Jadi Jangan Itu Yang Diturunkan Yang Diwariskan Yang Diturunkan Ya Alalah Ilmu Yang Bermanfaat Bukan Jin Bukan Syaitan Ini Jelas Hal Perbuatan Yang Diharamkan Sehingga Ada Istilah Ada Jin Nasab Ya Secara Turun Temurun Diwariskan Ini Jelas Kesalahan Para Luhur Yang Itu Tidak Boleh Dilanjutkan Dan Seorang Hats Berusaha Untuk Ya Membersihkan Hal itu Dari Dirinya Dan Keluarganya Dan Dalam hal ini Pertanyaan terakhir Apakah Jin Nasab Yang Seperti itu Bisa Menjadi Muslim Ya Dalam hal ini Ya Bisa Kenapa Tidak Kena Mereka Sebagaimana Jin Terus Berciptakan Untuk Beribadah Ada Yang Kafir Ada Yang Muslim Ya Jadi Berarti Ada Jin Yang Beribadah Kepada Allah Yang Beriman Ya Dan Ada Yang Kafir Sehingga Kalau kita melihat Ada surat Al-jin Yang disitu Sebutkan Bagaimana Mereka Beribadah Kepada Allah Ya Oleh Karena Itu Ya Jika Pertanyaannya Bisakah Jin Seperti Itu Ya Menjadi Muslim Ya Jawabannya Ya Bisa Kembali Kepada Ya Kehanda Allah Azza Wajal Dan Menudahan Dengan Saudari Yang bertanya Merukia Dirinya Mempentingi Diri Dengan Zikir Dan Di pagi Dan Betang Hari Selalu Membaca Al-Quran Tidak Menudahan Yang Demikian Itu Akan Menjadi Benteng Yang Kuat Untuk Ya Menyelamatkan Diri Dari Gangguan Jin Yang Masih Ada Dalam Tubuhnya Semoga Allah Ya Berikan Kemudahan Pertolongan Untuk Bisa Mengeluarkan Jin Tersebut Ya Dan Dia Selamat Dari Berbagai Kejahatan Nah Demikian Wallahu'alam Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Atas Jawabannya Semoga Jawaban Tadi Bisa Bermanfaat Bagi Saudari Yang bertanya Tadi Bagi Berlanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Yang datang Dari Saudara Fakhrul Di Kepulauan Riau Kabupaten Lingga Assalamualaikum Ustaz Sahkah Istighfar Dan Tawbat Hamba Jika Dia Beristighfar Dan Bertawbat Di Dalam Hati Saja Zazakum Allahu Khairan Ya Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Saudara Fakhrul Di Kepulauan Riau Barakallahu Hik Atas Pertanyaannya Perlu Diketahui Bahwa Yang Namanya Ibadah Itu Ya Mencakup Tiga Tiga Hal Ibadah Yang Berkaitan Dengan Lisan Ada Yang Berkaitan Dengan Hati Dan Juga Ibadah Yang Berkaitan Dengan Perbuatan Dalam Hal ini Masalah Taubat Juga Seperti Itu Ada Taubat Dengan Hati Yaitu Hati Yang Memiliki Niat Tekad Yang Benar Niat Yang Tulus Bertawbat Ini Amalan Hati Dia Memiliki Keinginan Dan Dan Berniat Untuk Tidak Melakukan Lagi Perbuatan Dosa Tersebut Ini Yang Berkaitan Dengan Hati Kemudian Lisan Adalah Dengan Mengucapkan Istighfar Memperbanyak Istighfar Astagfirullah Dan Seterusnya Redaksi Redaksi Atau Ungkapan Istighfar Kemudian Amalan Adalah Anggota Badan Kita Meninggalkan Perbuatan Perbuatan Dosa Dan Kemahasiatan Tersebut Jadi Taubat Taubatan Nasuh Mencakup Tiga Perkara Tersebut Dengan Lisan Kita Memperli Istighfar Memohon Kampunan Kepada Allah Dengan Hati Berniat Membenci Perbuatan Dosa Tersebut Dan Berniat Tidak Akan Kembali Lagi Kemudian Dengan Perbuatan Adalah Dengan Memperbanyak Kita Beramal Soleh Jadi Itulah Taubat Yang Sempurna Tadi Jadi Jika Ditanyakan Tadi Hanya Taubat Di Dalam Hatinya Tidak Lengkap Tidak Sempurna Taubat Maka Jika Ingin Menjadi Taubat Yang Nasuh Lakukan Tiga Perkara Yang Disampaikan Tadi Nah Demikian Allahu'alam Alhamdulillah Telah Tersambung Dengan Kita Ibu Hamba Allah Dari Bekasi Assalamualaikum Warahmatullah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ustadz Baik Ibu Silahkan Kami Mohon Pencarahannya Mengenai Itu Pak Ustadz Dari Anak Saya Diundang Dari Mertuanya Untuk Acara Doa Bersama Hawul Pak Ustadz Itu Secara Syariat Itu Bagaimana Kemudian Kalau Dimintain Membuatkan Acara Makanan Untuk Acaranya Itu Juga Hukumnya Bagaimana Pak Ustadz Mohon Pencarahnya Pak Ustadz Ini Posisinya Mantu Ya Pak Ustadz Jadi Yang Minta Itu Mertuanya Pak Ustadz Sebaiknya Bagaimana Pak Ustadz Hamba Allah Di Bekasi Semoga Ibu Keluarga Dan Seluruh Yang Makin Karib Kerabat Dalam Keadaan Sehat Al-Afiat Dan Selalu Dalam Taufik Dan Bimbingan Allah Allah Amin Kamuslimin Para Pemirsa Rahimakum Allah Ya Di dalam Islam Itu Hanya Ada Dua Peringatan Besar Yang Selalu Kita Rayakan Yaitu Idul Adha Idul Fitri Wa Idul Adha Dan Dalam Satu Pekan Itu Ada Satu Hari Yaitu Yomul Jum'ah Ada Peringatan Perayaan Hal-hal Yang Lain Yaitu Hal Yang Sama Sekali Tidak Ada Tuntunannya Nah Berkaitan Dengan Masalah Hawl Itu Artinya Berlalu Setahun Nanti Diperingatkan Diperingati Hari Mungkin Kematian Seseorang Ada Juga Yang Namanya Maulid Yaitu Memperingati Hari Kelahiran Baik Memperingati Hari Kelahiran Atau Memperingati Hari Kematian Kedua-duanya Tidak Ada Tuntunan Dalam Syariah Islam Tidak Ada Tuntunannya Dalam Syariah Islam Dan Biasanya Hawl Itu Adalah Diperkhususkan Memperingati Hari Kematian Tokoh Tokoh Masyarakat Orang-orang Yang Ditokohkan Ini Jelas Adalah Sebuah Tradisi Dan Kebiasaan Yang Tidak Ada Tuntunannya Dalam Islam Baik Memperingati Hari Kelahiran Tokoh Atau Seseorang Yang Ditokohkan Atau Memperingati Hari Setiap Tahun Hari Kematian Begitu Juga Disertai Dengan Berbagai Rangkaian Ibadah Atau Mungkin Doa Dan Zikir Yang Datang Meyakini Suatu Kemuliaan Itu Suatu Keberkan Semua Hal Yang Menyelisihi Syariat Islam Menyelisihi Sunnah Nabi S.W. Maka Dalam Hal Ini Tidak Boleh Kita Bertahun Tolong Menolong Dalam Perbuatan Yang Menyelisihi Syariat Allah Yang Menyelisihi Agama Rasulullah S.W. Maka Pesan Saya Kepada Anak Ibu Yang Bersikap Bijak Terhadap Mertuanya Untuk Menyampaikan Dengan Cara Yang Bijak Cara Yang Santun Memberikan Penjelasan Tentang Hal Yang Demikian Itu Tidak Perlu Langsung Mempunis Jelaskan Bahwa Yang Seperti Ini Tentunya Tidak Ada Panduannya Ya Kena Sesungguhnya Rasul kita Adalah Uswah Kudwah Bagi Kita Semua Para Ulama-ulama Kita Begitu Juga Dan Tidak Ada Di Kelangan Para Salaf Soleh Para Ulama Melakukan Hal Itu Hanya Di Orang-orang Yang Di Belakangan Atau Zaman Mutaakhirin Ini Yang Mungkin Terkontaminasi Dengan Suatu Penyakit Yang Namanya Pengkultusan Yang Merusak Pikiran Dan Merusak Hati Ya Oleh Karena Itu Ya Sampaikan Dengan Cara Yang Baik Bahwa Yang Demikian Itu Adalah Hal Yang Tidak Ada Tuntunannya Tidak Ada Contohnya Termasuk Hal Yang Menyelisi Sunnah Rasulullah S.A.W. Nah Demikian Allahu Alam Semoga Penanya Tadi Dapat Dimudahkan Untuk Menyelesaikan Seluruh Urusan Urusannya Allah Amin Baik Bagi Para Pemirsa Yang Telah Berusaha Untuk Menelpon Ke Fatwa TV Agar Dapat Coba Kembali Menelpon Di nomor Lainan Kami Di 0331 544 087 Atau Melalui Whatsapp Call Kami Di 0821 7000 6087 Baik Baik Izin Untuk Melanjutkan Pertanyaan Alhamdulillah Masuk Tersambung Dengan Kita Pak Yono Di Sumatera Selatan Assalamualaikum Warahmatullahi Pak Yono Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Pak Yono Kami Persalahkan Untuk Pertanyaannya Ya Izin Pertanya Pak Ustaz Ini Masalah Doa Nabi Ibrahim Dalam Al-Quran Pak Jadi Robi Ja'alni Mukimmas Solati Wa Min Zuryati Robana Wat Akub Doa Nah Ketika Doa Itu Kita Pakai Untuk Solat Selesai Solat Sendiri Maka Yang Itu Nah Kemudian Kalau Misalnya Solatnya Berjamaah Sesudah Itu Berdoa Secara Berjamaah Apakah Boleh Itu Kita Roba Pak Jadi Kata Robi Ja'alni Kita Roba Menjadi Robi Ja'alni Ya Itu Kan Al-Quran Boleh Kita Roba Misalnya Robi Ja'alni Kita Roba Menjadi Robi Ja'alni Nah Untuk Banyak Mohon Penjerahannya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Pak Yono Di Sumatera Selatan Barakallahu Fik Tentang Masalah Doa Yang Terdapat Dalam Al-Quran Ya Jika Maksud Kita Adalah Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Maka Tentu Tidak Boleh Kita Merubah Ya Maka Dibaca Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Tapi Jika Ya Mengambil Redaksi Al-Quran Ya Mengambil Redaksinya Kita Tidak Bermaksud Membacanya Tapi Redaksi Al-Quran Itu Kita Gunakan Dalam Doa Sehingga Disesuaikan Dengan Disesuaikan Dengan Mungkin Kondisi Kita Ya Maka Insya'al Tidak Ada Masalah Kandatai Para Ulama Ada Perbedaan Dalam Hal Ini Dalam Istilah Mereka Dinamakan Dengan Al-Iqtibas Al-Iqtibas Jadi Redaksinya Dalam Al-Quran Kemudian Kita Mengambil Redaksi Tersebut Dalam Berdoa Jika Itu Maksudnya Tidak Ada Masalah Tapi Kalau Jika Maksud Kita Membaca Al-Quran Maka Tidak Boleh Dirubah Kendati Yang Lebih Utama Tidak Ada Masalah Kita Membaca Redaksi Doa Al-Quran Rabbana Rabbana Atina Fid Dunya Hassana Wafil Akhirati Hassana Wakina Adaban Kenjali Kendati Kita Berdoa Untuk Diri Kita Sendiri Sebagaimana Di Waktu Kita Berdoa Di Waktu Tawak Misalnya Memperbanyak Rabbana Atina Fid Dunya Hassana Sementara Kita Tawak Sendirian Jadi Ini yang pertama Jadi Dibedakan Antara Niat Awal Membaca Al-Quran Tidak Boleh Dirubah Domirnya Kata Gantinya Adapun Jika Maksudnya Iktibas Mengambil Redaksinya Mengambil Redaksi Al-Quran Kemudian Kita Mengucapkan Doa Yang Sesuai Dengan Kondisi Kita Maka InsyaAllah Tidak Ada Masalah Tapi Satu Hal Yang Perlu Dipahami Tadi Bahwa Berdoa Secara Berjamaah Di Penghujung Salat Tidak Dicontohkan Nabi Al-Quran Masing-masing Berdoa Kecuali Serah Mungkin Sama Keluarganya Dalam Kondisi Tertentu Dia Berdoa Tapi Menjadi Sebuah Rutinitas Sebagai Komuslimin Setiap Solat Harus Doa Berjamaah Setiap Solat Doa Berjamaah Bahkan Hal Yang Kita Perhatikan Yang Seharusnya Setelah Solat Itu Berdikir Dulu Lengkap Astagfirullah Tapi Sebagian Malah Langsung Berdoa Padahal Berdoa Itu Tidak Contohkan Seperti itu Nabi Jadi Beliau A.S.A.W. Setelah 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 Memohon Kampulan Pada Allah Baik Solat Fardu Yang Lima Waktu Atau Solat Di Hari Jumat Melaksanakan Solat Jumat Sama Kita Melihat Sebagian Setelah 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 Langsung Baca Al-Fatihah Kemudian Doa Tidak Ada Contoh Yang Seperti Itu Seperti Biasa Dikir Bagaimana Dalam Solat Solat Yang Lain Dan Dengan Sendirian Jadi Dalam Hal Ini Bapak Yang Bertanya Pak Yuno Maka Berdoa Di Penghujung Solat Lakukanlah Dengan Sendirian Dan Ajarkan Keluarga Kita Agar Mereka Mendiri Dalam Berdoa Mendiri Dalam Berdoa Sehingga Dimana Dan Kapan Saja Mereka Selalu Berdoa Berdoa Tapi Kalau Dengan Cara Jamaat Terus Ketergantungan Tadi Kalau Tidak Ada Orang Mimpin Doa Tidak Bisa Doa Ini Masalahnya Itu Kita Lihat Efeknya Dampak Yang Negatif Dari Cara Kita Mengajar Mendidik Selama Ini Doa Sehingga Kalau Doa Sendirian Tidak Bisa Padahal Doa Itu Ibadah Dan Doa Itu Senjata Setiap Muslim Kapan Dan Dimana Saja Ini Yang Menjadi Perhatian Kita Demikian Allah Masya Assalamuala Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Atas Wabannya Semoga Dapat Dipahami Oleh Pak Yono Di Sumatera Selatan Tadi Berlanjut Ke Pertanyaan Selanjutnya Yang Masuk Di Meja Redaksi Kami Datang Dari Saudara Amanta Edwin Di Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat Pertanyaannya Assalamualaikum Apakah Hukumnya Menjawab Amin Setelah Imam Membacakan Al-Fatihah Karena Saya Lihat Banyak Yang Tidak Menjawab Alias Diam Saja Terima Kasih Terima Kasih Kepada Saudara Aman Toya Terjawab Salam Beliau Terlebih dahulu Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Ada pun Hukum Membaca Amin Setelah Imam Baca Al-Fatihah Ini Hal Yang Disunnahkan Hal Yang Disunnahkan Dianjurkan Bukan Hal Yang Wajib Apalagi Rukun Tidak Maka Berang Siapa Tidak Mengucapkan Yasah Solatnya Tapi Bila Diucapkan Hal Itu Yang Baik Dan Dianjurkan Kenapa Bila Amin Seseorang Bertepatan Dengan Amin Malaikat Maka Tentu Pahalanya Keampunan Dosa Atau Diterima Doanya Jadi Intinya Adalah Hal Yang Disunnahkan Bukan Hal Yang Diwajibkan Nah Demikian Allahu Terkait Dengan Bacaan Amin Ini Bagaimana Jika Seorang Makmum Mendahalui Amin Seorang Imam Apakah Ini Diperbolehkan Karena Kita Dalam Solat Berjamaah Maka Dalam Hal Ini Tentunya Harus Mengikuti Imam Mengikuti Imam Ya Kedati Dalam Hal Ini Perkara Yang Sunnah Kalaupun Imam Tidak Membaca Ya Sah Solat Begitu Juga Makmum Tapi Bila Imam Membaca Maka Tunggu Imam Baca Amin Kemudian Kita Ikuti Amin Seperti Itu Berlanjut Kepertanyaan Selanjutnya Yang Datang Dari Kota Makassar Alhamdulillah Ada yang Bersambung Dengan Kita Di Via Telepon Dari Ibu Rini Di Padang Assalamualaikum Bu Rini Waalaikumsalam Ustaz Baik Kami Persalahkan Pertanyaannya Bu Rini Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Izin Pertanya Ustaz Silahkan Bu Yang Ingin Saya Tanyakan Apakah Amalan Yang Harus Saya Lakukan Ketika Saya Berada Didekat Dengan Jenazah Dalam Waktu Yang Cukup Lama Apakah Boleh Saya Membaca Al-Quran Itu Ustaz Ya Cukup Ya Pertanyaannya Ya Makasih Ustaz Waalaikumsalam 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 Ya Terima kasih Kepada Ibu Yang Pertanya Ibu Rini Di Padang Barakallahu Wiktas Pertanyaan Apa Amalan Yang Dilakukan Bila Berada Atau Didekat Janazah Telah Waktu Yang Lama Para Pemirsa Dan Juga Para Pendengar Rahimah Bahawa Janazah Atau Mayyid Sungguh Telah Terputus Amalannya Dan Yang Sangat Dibutuhkan Oleh Si Mayyid Tersebut Adalah Permohonan Keampunan Dari Saudara Saudari Mereka Kau Muslimin Maka Dalam Hal Ini Doa Yang Harus Diperbanyak Mohon Keampunan Nah Mohon Keampunan Oleh Karena Itu Kita Melihat Kenapa Dalam Solat Janazah Kita Melihat Yang Terbanyak Yang Diminan Adalah Doa Karena Itu Intinya Mendoakan Ada Pun Yang Kita Lihat Sepagian Dekat Janazah Dia Harus Baca Yasin Bermalaman Masa Yasin Bahkan Menghatamkan Kau Dinyatkan Pahalanya Ini Juga Tidak Ada Contohnya Ada Pun Yang Dalam Sebagian Riwayat Bacakanlah Surah Yasin Untuk Jenazah Atau Orang Yang Meninggal Di Kalangan Kalian Ini Adalah Hadis Lemah Tidak Bisa Dikan Sebagai Landasan Dalam Hal Ini Jadi Intinya Amalan Yang Terbaik Untuk Saudara Kita Yang Meninggal Mendoakan Mereka Mendoakan Keampunan Kerahmatan Keselamatan Semoga Dimasukkan Kedalam Surga Kemudian Satu Hal Jangan Sampai Kita Menunda Penyelenggaraan Penguburan Janazah Tersebut Semakin Cepat Semakin Baik Adapun Ditunggu Berjam Jam Atau Berhari Hari Kecuali Untuk Keperluan Yang Sangat Penting Untuk Atopsi Misalnya Kemudian Ada Kasus Yang Harus Berkaitan Masalah Hukum Atau Masalah Kejahatan Misalnya Oleh Karena Itu Disegarakan Tapi Bila Seandainya Seorang Berada Di Sisi Janazah Maka Mendoakan Kebaikan Baginya Mendoakan Kebaikan Baginya Nah Dan Keampunan Demikian Allah Masya Allah Semoga dapat Mencerahkan Bagi penanya Burini Dari Padang Tadi Kita berlanjut Ke pertanyaan Selanjutnya Yang datang Di meja Redaksi kami Dari Kota Makassar Sulawesi Selatan Dari Saudari Bintu Usman Assalamualaikum Ustaz Ini Pertanyaannya Dari adiknya Pertanyaannya Di luar tema Tentang Masalah Berdoa Dalam Sujud Apakah Harus Didahului Dengan Salawat Sebelum Mertua Terima kasih Kepada Saudari Bintu Usman Di Sulawesi Di Makassar Jadi Pertanyaannya Apakah Berdoa Di waktu Sujud Itu Dahul Dengan Salawat Jawabannya Tidak Langsung Berdoa Bersalawat Sebelum Berdoa Itu Di luar Solat Di luar Solat Kita Memuji Allah Kemudian Bersalawat Kemudian Berdoa Ada pun Dalam Solat Maka Langsung Berdoa Langsung Berdoa Dan Tidak Ada Dalam Sujud Begitu Juga Di waktu Ruku Maka Langsung Berdoa Mengucapkan Dikir Dan Doa Dajakan Rasul Sallallahu Sallam Begitu Juga Di waktu Di penghujung Solat Sebelum Salam Dan Itu Waktu Yang Sangat Utama Karena Puji Pujian Dari awal Solat Sampai Tashahud Kemudian Ada Selamat 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 Nabi Sallallahu Sallam Setelah Itu Diringi Dengan Doa Jadi Intinya Tidak Memulainya Dengan Salawat Tapi Langsung Berdoa Demikian Terkait Dengan Doa Di Sujud Apakah Betul Ada Fadilah Atau Keutaman Tersendiri Jikalah Kita Berdoa Di Sujud Terakhir Ya Mau Sujud Terakhir Atau Sujud Yang Ketiga Waktu Kedua Nanti Di Waktu Sujud Memperbanyak Berdoa Terkata Nabi Alayhi Sallallahu Assalam Waktu Sujud Memperbanyak Berdoa Maka Kalau kita Lihat Hadis-hadis Yang menjelaskan Sifat Salat Nabi Atau Doa Beliau Banyak Doa Sujud Yang Beliau Contohkan Ya Sebagai Contoh Tambahan Ilmu Bagi Kita Ya Saya Bacakan Sebagian Doanya Ya Tentu Yang Pertama Subahana Rabial A'la Nah Subahana Rabial A'la Yang Wajib Satu Kali Tentu Yang Selebihnya Disunahkan Subahana Rabial A'la Di Antara Doa Yang Dibaca Nabi Di Waktu Sujud Makanya Nabi Sujud Sujud Lama Bukan Seperti Sebagian Komuslim Salat Seperti Cepat Tidak Tahu Apa Yang Dibaca Di Antara Doa Sujud Beliau Allahumma Memberikan Pendengaran Dan Penglihatan Maha Berkah Allah Yang Maha Baik Yang Pencipta Yang Maha Baik Itu Diantara Doa Nabi Diantaranya Subuhun Kudusun Rabbul Malaikah Warruah Itu Diucapkan Di Waktu Sujud Begitu Subhanaka Allahumma Rabbana Wabihamdik Allahumma Gfirli Ini Juga Doa Dibaca Di Waktu Sujud Begitu Juga Terdapat Lain Subhan Zil Jabaruti Wal Malakut Wal Kibriya Wal Azamah Itu Juga Bisa Dibaca Nah Itu Juga Ini Juga Doa Diucapkan Nabi S.A.W Bisa Juga Allahumma Ini Audhu Biridaka Min Sakhatik Wabimu'afatik Min Uqubatik Wa Audhu Bika Mink La Uhsithan Alay Antaka Ma Athnayta Ala Napsik Jadi Banyak Doa Yang Diucapkan Ini Hustab Pelajari Waktu Sujud Waktu Yang Utama Untuk Berdoa Kena Dalam Hadis Sebutkan Posisi Seorang Hamba Yang Sangat Dekat Kepada Allah Di Waktu Dia Sujud Ya Subhanallah Allah Maha Tinggi Di Waktu Sujud Kita Mengagungkan Allah Mengucapkan Subhanallah Rabi Al-A'la Nah Di Waktu Posisi Sujud Itulah Hamba Sangat Dekat Kepada Allah Maka Sungguh Sangat Tepat Bila Rasul Mencontohkan Banyak Berdoa Dan Memerintahkan Kita Banyak Berdoa Nah Demikian Allah Atas Tambahan Ilmunya Dari Doa Doa Yang Telah Beliau Sampaikan Kepada Kita Baik Para pemirsa Fatwa TV Telah Tersambung Dengan Kita Juga Via Telepon Dari Ibu Yanti Di Sumatera Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Bu Yanti Kami Perserakan Untuk Pertanyaannya Ya Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mau bertanya Ustad Seperti apa Penyakit Yang Terkena Sihir Itu Ustad Karena Ada Saudara Ana Yang Merasakan Sakitnya Selalu Di Malam Hari Dan Sudah Berobat Medis Tapi Tidak Menemukan Penyakitnya Ustad Apakah Penyakit Yang Seperti Ini Bisa Dikatakan Terkena Sihir Ustad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Wabarakatuh Ya Terima Terima kasih Kepada Ibu Yang Titi Sumber Barakallahu Ketat Pertanyaannya Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Mengangkat Penyakit Saudari Ibu Yang Ditanyakan Tadi Semua Kita Diselamatkan Alih Allah Dari Kejahatan Manusia Kejahatan Jin Kejahatan Para Penyihir Sungguh Kejahatan Mereka Kejahatan Yang Tidak Bisa Ditolerir Maka Hukum Penyihir Itu Dalam Islam Yang Dipengkal Lehernya Dan Dia Telah Kufur Kepada Allah Dalam Ini Apakah Indikator Tanda Tandanya Emang Efek Dari Sihir Itu Bermacam Macam Tidak Ada Mungkin Reaksinya Di Siang Hari Atau Di Sore Hari Atau Di Malam Hari Tapi Biasanya Para Penyihir Itu Bersi Biasanya Di Malam Di Kondisi Tersembunyi Maka Seringkali Mungkin Di Waktu Malam Itu Disitu Syaitan Dan Bukul Yang Dibacakan Mantra Mantra Sihir Tadi Itu Yang Berreaksi Dan Itu Bisa Dikondisikan Mereka Jadi Bisa Di Malam Hari Bisa Seperti Itu Dan Juga Di Siang Hari Atau Mungkin Di Waktu Waktu Mungkin Dalam Kesendirian Jadi Intinya Tidak Bisa Juga Dijeneralkan Bahwa Reaksinya Begitu Tapi Itu Mungkin Di Antara Indikator Karena Sudah Kemedis Tidak Ditemukan Tapi Dia Merasakan Sakit Karena Penyihirnya Selama itu Memasangkan Bukulnya Kemudian Memberikan Waktu Atau Tempat Bila Dia Berada Waktu Tersebut Akan Ada Reaksinya Nah Oleh Kena Itu Bisa Jadi Itu Indikaturnya Tapi Yang Jelas Jangan Menyerah Terus Bergantung Pada Allah Bentingi Diri Baca Al-Quran Baca Dikir Pagi Petang Hari Dan Terus Kesembuhan Pada Allah Merukia Diri Sendiri Nah Demikian Wallah Semoga Dapat Mencerahkan Dan Difahami Oleh Ibu Yanti Dari Sumatera Barat Tadi Baik Kami Berlanjut Ke Pertanyaannya Masuk Di Meja Redaksi Kita Berlanjut Dari Hamba Allah Yang Beliau Ingin Bercerita Tentang Kejadian Apa Yang Sebelum Beliau Datang Ke Kajian Tabrik Akbar Di Fatma Didewan Fatma Makassar Katanya Ustaz Tentang Perzinaan Yang saya Perbuat Sebelum Saya Berangkat Ke Kajian Ini Hampir Bersetubuh Dengan Wanita Malam Saya Sudah Sempat Melihat Awrat Wanita Dan Menyentuhnya Setelahnya Saya Bertaubat Dan Ikut Kajian Apakah Amal Atau Perbuatan Baik Saya Hari Ini Masih Dihitung Pahala Ustaz Barak Allah Fikom Nah Ya Terima Kasih Kepada Saudara Yang bertanya Semoga Allah Menjaga Beliau Dan Kita Semua Menjaga Anak-anak Kita Putera Puteri Kita Semua Ya Dan Komuslimin Para Ikhwal Akhawat Dari Dosa Perzinaan Ya Dan Dosa-dosa Besar Yang lainnya Ya Dan Perlu Perlu Diketahui Bahwa Apapun Bentuk Dosanya Bila Seorang Bertobat Kepada Allah Azzawajallah Dengan Tulus Ya Dan Dia Meninggalkan Perbuatan Tersebut Kena Sadar Itu adalah Dosa Yang Dimurkai Oleh Allah Yang Dilarang Oleh Allah Maka Itu adalah Bagian Dari Ibadah Dan Ketaatan Yang Besar Pahalanya Disyallah Subhanahu wa ta'ala Maka Bila Seorang Bertobat Maka Kejahatannya Dosanya Dihapuskan Oleh Allah Azzawajallah Dihapuskan Oleh Allah Azzawajallah Kena At-taubah Tahdimu Makana Qablah Taubah Itu Yang Menghapus Dosa Sebelumnya At-ta'ibu Minad Dambika Manla Dambalah Orang Yang Bertobat Seperti Tidak Berdosa At-ta'ibu At-mentaba Taba Allah Alayhi Barang Siapa Yang Bertobat Maka Allah Menghapus Atau Allah Menerima Taubat Ya Lathina Aman Tubu Ilallahi Taubatan Nasuhah Asa Rabbukum Ayyukafira Ankum Sayyiatikum Wayudakhilakum Jannat Ya Yang Beriman Bertobat Kepada Allah Taubatan Nasuh Ya Mudah-mudahan Allah Menghapus Kesalahan Kesalahan Kalian Dan masuk Kalian Dalam Surga Jadi Siapa Yang Bertobat Dengan Penuh Tulus Ya Ikhlas Dan Tulus Kepada Allah Allah Akan Menerima Taubat Dan Menghapuskan Kesalahan Kesalahannya Ada Kisah Yang Menjadi Ibroh Bagi Kita Ya Ibroh Yang Pertama Ya Kisah Seorang Atau Tiga Orang Laki Di Kaum Bani Israel Mereka Dalam Suatu Perjalanan Ternyata Turun Hujan Mereka Masuk Ke Gua Bertuduh Kemudian Tertutup Pintu Gua Tidak Bisa Mereka Keluar Lalu Masing-masing Mereka Bertawassul Dengan Amal Soleh Mereka Nah Salah Seorang Dari Mereka Mengatakan Bahawa Saya Pernah Suatu Saat Sahwat Nafsu Menggembu-gebu Ingin Berbuat Zinah Ingin Melakukan Perbuatan Yang Terlarang Dan Saya Memiliki Seorang Anak Paman Paman Cantik Dan Saya Melakukan Hal Itu Dengannya Tapi Anak Paman Tersebut Mengatakan Saya Tidak Mereka Bila Dibayar Dengan 100 Dinar Dia Mencari Duit Sehingga Dapat 100 Dinar Kemudian Datang Memberikan Nih Uang 100 Dinar Serahkan Dirimu Kehormatanmu Kepada Aku Hampir Dia Telah Duduk Di Hadapan Wanita Tersebut Tidak Ada Lagi Yang Menghalang Untuk Berbuat Zinah Maka Tadkala Itu Wanita Tersebut Mengatkan Ittaqillah Wala Tafuddal Khatama Illa Bihak Takwalah Kepada Allah Takut Kepada Allah Jangan Merobe Kehormatan Tersebut Kecuali Dengan Illa Bihak Dengan Haknya Yaitu Dengan Pernikahan Yang Sah Ada Maha Dan Seterusnya Maka Lelaki Tersebut Berdiri Meninggalkan Perbuatan Zinah Dan Duit Yang Seratus Dinar Yang Dia Berikan Dia Berikan Sebagai Kebaikan Untuk Anak Pamannya Maka Allah Bukakan Pintu Gua Bagi Mereka Bertiga Tersebut Dan Mereka Keluar Ya Subhanallah Jadi Intinya Hampir Melakukan Tapi Tadkala Diingatkan Dia Sadar Nah Itulah Yang Namanya Ibadah Yang Disebut Di Selain Atarkiyah Jadi Meninggalkan Atark Meninggalkan Meninggalkan Sesuatu Yang Haram Dengan Kesadaran Bahaya Itu Hal Yang Tercelah Yang Dilarang Kemudian Allah Perintahkan Untuk Ditinggalkan Kemudian Ditinggalkan Karena Takut Kepada Allah Tidak Ada Yang Melihat Tidak Ada Yang Melihat Maka Allah Membalas Kebaikan Tersebut Begitu Juga Seorang Lelaki Yang Nanti Akan Mendapatkan Naungan Di akhirat Kelak Yaitu Seorang Lelaki Yang Diajak Oleh Wanita Yang Cantik Yang Berkedudukan Untuk Berbuat Zina Tapi Dia Mengatakan Ini Akhab Allah Saya Taukir Pada Allah Mudah-mudahan Saudara Yang Bertanya Mudah-mudahan Apa Namanya Itu Betul-betul Tulus Meninggalkan Hal itu Kena sadar Bahaya Itu Hal yang Diharamkan Demi Mengharapkan Pahala Yang Besar Keampunan Maka Kita Katakan Jangan Bersedih Dan Jangan Merasa Bimbang Bahwa Bila Anda Tulus Bertobat Kepada Allah Allah Akan Menerima Tobat Tersebut Dan Allah S.W.T. Akan Menerima Setiap Amalannya Lakukan Seorang Hamba Setelah Dia Bertobat Tentunya Dengan Penuh Ketulusan Dan Sesuai Dengan Tuntunan Rasul S.W.T. Demikian Allah Wa'ala Masya Allah Saya Saya Volume TV Ya Baik 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 Ya silahkan Bu sampaikan pertanyaannya Baik Ibu Ya kami persilakan untuk pertanyaannya Ibu Begini Ustadz Saya itu masih rangung betul Ustadz Dengan penyakit AIN Apa yang dimaksud penyakit AIN itu Ustadz Saya mohon pencerahan dari Pak Ustadz Terima kasih banyak Ibu atas pertanyaannya Penyakit AIN Terima kasih kepada Ibu Ibu Husni Beliau menanyakan tentang penyakit AIN AIN itu ya bahasa Arab artinya mata Jadi penyakit atau kerusakan yang disebabkan oleh pandangan mata Jadi memang Ina lillaini haq Jadi betul-betul pandangan mata itu pada menaruh ya berbahaya Nah Jadi seandainya ada sesuatu yang mendahuli takdir kata Rasul Maka adalah pandangan mata itu yang Yang mendahului kan begitu Nah bahwa pandangan mata kita ini Ya bila melihat sesuatu Melihat sesuatu yang menajubkan Ya Kemudian kita tidak mengiringi dengan Mengagungkan Allah Maka pandangan mata tersebut akan bisa merusak apa yang dipandang Melihat seseorang Anak kita misalnya Atau isteri kita Atau ya saudara kita Yang menajubkan kita Kita lupa mengucapkan Subhanallah Masya Allah Tabarakallah Ya Tabarakallah Masya Allah Ya Lupa kita mengucapkan yang demikian itu Maka pandangan mata tersebut Akan bisa membuat dia sakit Atau hal-hal yang lain Bahkan suatu mungkin dari mungkin Harta benda kita misalnya Bisa menjadi rusak Jadi Melihat sesuatu yang menajubkan Sesuatu yang Yang baik Yang indah ya Atau hal yang baik Kita melihatnya Kemudian membuat kita ta'ajub Maka ucapkan Ya Subhanallah Tabarakallah Yang itu Agar Yang dilihat Tidak terkena Efek dari pandangan mata tersebut Jadi Ini maksud dengan penyakit lain Tersebut Nah demikian Allahuakbar Insya Allah Jazakumullah Khairan Wa Barakallahu Fikm Ustaz Atas ubatannya Semoga dapat diperhami oleh Ibu Husni dari Lampung Dan Kita telah terhumbu Kembali dengan penelpon selanjutnya Dari Umu Zahra Di Riau Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Barakatuh Baik Umu Zahra Kami berserahkan untuk pertanyaannya Ya Jazakumullah Khairan Assalamualaikum warahmatullahi Barakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Barakatuh Ini terkait dengan Ketika kita berdoa Di waktu sujud Ustaz Kita membaca dari Ayat-ayat Al-Quran Yang kita Hafal Seperti doa Rabbi Ad-Akhilim Ulas Doa Rijni Muhrojas Iku Walim Miladunka Sultanan Nasirah Rabbi Anzilni Muzalam Mubarak Apakah Doa-doa Seperti itu Dibenarkan Kita membacanya Ustaz Seperti Dan banyak doa-doa Yang Menakjubkan Di dalam Al-Quran Itu Dan kita pilih Dan kita baca Di setiap sujud kita Apakah Seperti ini Dibenarkan Mohon pencerahnya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Umu Zahra Di Riau Barakallahu Atas pertanyaannya Ya Tadi Telah kita Jelaskan Tentang Masalah Juga Membaca doa Kita Mengambil Redaksi Atau doa Lama Al-Quran Jadi Kesimpulannya Adalah Kembali Kepada niat kita Apa niat kita Niat Membaca Doa-doa Tersebut Apakah Tujuannya Membaca Al-Quran Maka ya Tidak Dibenarkan Ya Dalam sujud Ya Tidak Dibenarkan Baca Al-Quran Tapi berdoa Ya Tapi kalau niatnya Allah itu Mengambil doa Dan Termasuk ya Perintah Nabi Berdoa Baik Baik itu doa Dari Redaksi Sunnah Sunnah Dalam sunnah Beliau Atau Al-Quran Boleh Tapi dalam hal ini Kita melihat Yang lebih utama Ya Kita tidak bisa Mengatakan itu Tidak diperbolehkan Kalau niat itu Bentuk berdoa Ya boleh Mau mengambil Redaksi Doa Al-Quran Ya Atau Hadis Nabi Tapi Kalau kita Melihat Sunnah Nabi Tentu ini Lebih utama Sebaik-baik Petunjuk Petunjuk Nabi Al-Quran Kalau niat Hanya berdoa Tadi ya Perbolehkan Kalau prinsipnya Hanya berdoa Tenggantung Badan niat kita Tapi dari Sisi keutamaan Dan melihat Mencuntuh Nabi Al-Quran Maka kita Melihat Mendapatkan Beliau Di waktu Sujud Ya Tidak Membaca Doa-doa Yang ada Redaksi Dalam Al-Quran Tapi kita Lihat tadi Dua doa Yang sebutkan Tadi Diajarkan Kepada kita Mohon keampunan Kepada Allah Waktu Sujud Mohon Keteguhan Dan yang banyak Diucapkan Beliau Ini doa Yang kalau kita Renungi Kalau Allah Telah meneguhkan Hati kita Mengokohkan Hati kita Di atas agama Maka semua Amalan akan Baik Ya Semua hidup Akan Bahagia Dan apa yang Terdapat dalam Kandungan doa-doa Al-Quran tadi Akan terrealisasi Ya Dimasukkan kepada Pintu yang baik Kemudian Diposisikan Ditempatkan Tempat yang baik Jadi Dalam hal ini Ada dua hal Secara hukum Jika niatnya Bukan ingin Membaca Al-Quran Tidak ada masalah Tapi dalam hal ini Poin yang kedua Yang lebih utama Tentu Meneladani Rasul S.A.W. Bahawa beliau Di dalam sujud tersebut Tidak menggunakan Redaksi Doa-doa Yang terdapat Dalam Al-Quran Dan itu Nabi utama Kerana Petunjuk beliau Adalah Petunjuk yang terbaik Khairul Hadi Khairul Hadi Hadi Muhammadin S.A.W. Sebaik-baik petunjuk Adalah Petunjuk Panduan Dan Ya Tuntunan Rasulullah S.A.W. Demikian Wallahu'alam Masya Allah S.A.W. Allah khairan Wabarakullah Fikam Ustaz Atasnya wabannya Alhamdulillah Terhubung kembali Dengan kita Pernelpon selanjutnya Dari Sumatera Barat Bu Zuraini Assalamualaikum Warahmatullahi Aku Bu Zuraini Baik Ibu Kami berserahat Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Itu Pak Ustaz Oh Kaki saya kan Kaki anak kan Infeksi Jadi Infeksinya itu Keluar darah Dikit-dikit Gitu Kalau mau sholat Apa Gitu Takut berdosa Kalau gak Bersolat kan Jadi Gimana Gitu Untuk Melakukan Biar Darahnya itu Gak menetes lagi Gitu Ya Itu aja Bu Jadi Gimana Cara Melakukan Sholatnya Soalnya Nanti Takut Indah Takut Berdosa Gitu Keluar darah Itu kan Gak sama Darah Ais Doh Gitu Dapat Ditangkap Ya Bagi Ibu Zuraini Semoga Allah Memberikan Itu aja Ya Pak Ya Terima kasih Kepada Ibu Zuraini Sumatera Barat Kami mendoakan Semoga Ibu Dalam keadaan Sehat Diangkat Penyakitnya Dan berikan Kesembuhan Serta juga Yang tidak kalah Pentingnya Diberikan Kesabaran Serta Kekuatan Dalam Beribadah Taib Ya Emang Dijalaskan oleh Para ulama Ya Darah Yang Batalkan Ya Itu adalah Darah yang Keluar Mengalir Bentuk Banyak Tapi Kalau Hanya Tetesan Sedikit Yang Tidak Banyak Itu ya Tidak Membatalkan Dan juga Yang Kondam Kondisi Yang Ibu Sampaikan Tadi Itulah Kondisi Yang Kenyataannya Dan Yang Demikian Itu Tidak Menghalang Untuk Ibu Melakukan Solat Jika Seandainya Menteri Yang Mungkin Diversikan Kemudian Mungkin Dikasih Apa Ya Ditutup Dengan Kain Atau Mungkin Yang Kapas Ada Yang Sejenisnya Kemudian Setelah Itu Ibu Solat Berudu Jika Seandainya Begitu Apa Namanya Itu Dalam Kondisi Lagi Ditutup Di Perban Begitu Kemudian Solatlah Dengan Khusyuk Insyaallah Ibadah Ibu Diterima Diterima oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Demikian Allahu Alam Semoga Dapat Difahami Oleh Ibu Zura ini Tadi Di Sumatera Barat Dan Pertanyaan Tadi Sekaligus Menutup Perjumpaan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Allah Selalu Memberikan Dan Mencurahkan Rahmatnya Kepada Antum Dan Keluarga Dan Semoga Ilmu-ilmu Yang Antum Sampaikan Bermanfaat Bagi Ana Bagi Saya Bagi Pemirsa Dan Seluruh Pendengar Dan Pemirsa Fatwa TV Rahimani Warahimakumullah Saksikan Terus Program Live Interaktif Dari Hari Senin Sampai Dengan Hari Jumat Pada Jadwal Yang Telah Ditentukan Anda Juga Dapat Mengakses Website Kami Di www.dewanfatwa.com Atau fatwatv.id Untuk Mengetahui Segala Informasi Terkait Dengan Fatwa TV Dan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irishad Kami Juga Mengajak Anda Untuk Anda Saksikan Di Layar Kaca Anda Saat Ini Pemirsa Fatwa TV Rahimani Warahimakumullah Tibalah Kita Pada Ujung Perjumpaan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Kami Ucapkan Terima Kasih Zazakumullahu Khairan Bagi Para Pemirsa Dan Para Pendengar Fatwa TV Yang Telah Menyimak Acara Ini Dari Awal Yang Semoga Allah Mudah-mudahan Allah Memberikan Kita Ilmu Yang Bermanfaat Dan Keberkahan Dan Dapat Mengamalkan Apa-apa Yang Telah Kita Dengarkan Dan Kita Dapatkan Dari Ilmu Pada Kesempatan Kali Ini Kami Ucapkan Sekali Lagi Zazakumullahu Khairan Kami Segenap Kru Fatwa TV Yang Bertugas Mengucapkan Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Facebook See you Bye Bye C ta C